Intro Kepala Staff Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan tujuan perubahan penyebutan nama kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM Beliau mengatakan istilah itu diubah agar prajurit TNI di lapangan tidak ragu dalam bertindak Sangat, saya sampaikan tidak ragu kami dalam melangkah kata Pak Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan Terkait perubahan penyebutan KKB menjadi OPM seusai acara pelepasan tukik di Pantai Pandawa Kabupaten Badung, Bali dilangsir dari detik.com Beliau mengatakan kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada tanggal 5 April 2024 mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI khususnya yang bertugas di daerah Papua untuk mengambil tindakan di lapangan Beliau mengatakan selama ini prajurit TNI yang bertugas di Papua masih ragu-ragu dalam memutuskan mengambil suatu tindakan terhadap anggota KKB Ada hal-hal yang membuat anggota kita ragu dalam langkah Misalnya contoh sederhana kalau kita melihat bahwa senjata apakah kita harus membiarkan dulu, kita laporkan karena itu ada pelanggaran undang-undang Kalau dianggap sebagai OPM dia bersenjata, berbahaya nanti kita menindaklanjuti kata Pak Maruli Dirinya tidak menjelaskan secara detail mengenai perubahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri Sebagai dampak dari perubahan penyebutan nama tersebut beliau mengatakan semua hal telah dipertimbangkan oleh Panglima TNI Sebaiknya bertanya ke beliau Panglima Sepanjang penjelasan dari beliau kami sudah berdiskusi apa kendala-kendala di dalam Mengatasi persoalan di Papua Beliau sudah memutuskan seperti itu dan kita juga sudah diperintahkan untuk melakukan ini yang kita kerjakan katanya General Maruli mengatakan situasi di Papua terus membaik Dia menjamin TNI dan Polri terus menjaga masyarakat agar dapat beraktifitas seperti biasa Perkembangan baiklah Setahu saya perkembangan semakin baik Masyarakat sudah mulai terjaga Kita sudah tata sehingga kegiatan bisa berlanjut terlaksana dengan baik Ungkap orang nomor satu di TNI Angkatan Darat tersebut Kita akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM Tidak ada negara dalam satu negara Terima kasih telah menonton!